selamat menikmati jadi tadi itu masih agendanya masih mencari alamat daripada tergugat dan ini kan persidangan-persidangan yang kedua jadi tadi sempat kita dibacakan oleh Majulis Hakim bahwa memang alamat tersebut tetap tidak patut jadi alamat yang pertama tidak patut yang kedua tidak patut jadi kita diberi tanggapan bahwa kita akan mencabut dan dalam waktu dekat kita akan daftar ulang lagi jadi untuk perkara 3010 hari ini kita cabut dan mungkin setelah penetapannya keluar nanti langsung kita daftarkan ulang lagi dengan gugatan yang baru lagi tetap agendanya ya kita hanya minta cerai aja itu aja teman-teman agenda hari ini mungkin sampai sekarang belum ada alamat dan gak ada komunikasi dari pihak lawyer ke lawyer enggak enggak ada lawyer jadi kalau ada lawyer kan itu jelas kalau ada lawyer jadinya ini memang dalam apa gugatan yang kali ini memang dinyatakan kita cabut jadinya bukan masalah ada interaksi antara lawyer ke lawyer kalau ada interaksi lawyer ke lawyer ya berarti kan ada tergugatnya ini enggak ada tergugatnya sama sekali jadinya maka tadi kita cabut dan kita akan ajukan mungkin gugatan goib gitu gugatan goib kan makan waktu juga kan tapi akan segera kita daftarkan jadi berapa lama bang ini? minggu ini kita daftarin jadinya kita dalam waktu dekat lah setelah penetapan mungkin besok keluar penetapannya jadi mungkin besok juga kita akan daftarkan itu aja sih teman-teman penetapan pembatalan bugatan yang bukan pembatalan jadi kita mengajukan pencabutan 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 dari perkara ini tadi sudah diterima sama Majelis Hakim dan sudah ada penetapannya tertulisnya besok baru keluar penggugatan goib karena enggak ketemu alamatnya Pak? iya iya jadi kan prosedur daripada prosedur hukum daripada gugatan itu kan kalau misalnya tergugat tidak dikenal dalam hukum diperbolehkan mengajukan gugatan goib alamat yang mana aja yang sudah pernah dituju? alamat yang sesuai dengan domisili KTP dan alamat domisili dia waktu pertama kali kenal Mbak Fena sulit apa sih Bang? mungkin mencari alamat sendiri Bang? sesuatu mungkin mencari alamat apalagi kan terbuka sendiri udah warah wiri kesana kemari di sosial medianya tapi kan antara sosial media dengan prosedur hukum beda jauh karena kalau prosedur hukumnya harus benar-benar panggilan tersebut diterima oleh dia gitu loh jadi kalau gak diterima oleh dia dianggap panggilannya tidak patut itu ada ada ininya ada dasar hukumnya di apa namanya di HIR mengenai panggilan di pasal 1, 2, 2 pasal 1, 2, 3, 2, 4 gitu loh Bang kalau gugatan goib langsung bisa dibutus atau gimana? kan gak ada alamat tergugat betul jadi kalau gugatan goib kita prosedurnya sama kita ajukan gugatan setelah sekian bulan itu nanti kan biasanya kita ketika sidang pertama secara administrasi langsung bisa dilanjutkan dengan pembuktian tertulis dan pembuktian saksi terus bisa kita minta putusan kepada majelis hakim kalau disetujui ya bisa langsung putus kalau tidak disetujui ya kita paling 2 atau 3 kali sidang ini yang pertama kali aku menggugat sih karena kan yang kemarin kan aku digugat tapi alhamdulillah sekarang udah dengan lawyer aku yang mas Chris yang baru ya mas Chris sama mas Sandy aku percayakan sama mereka mudah-mudahan ini cepat selesai karena memang harus dilalui ya prosedur seperti ini kalau lelah sih mungkin lelahan waktu kasus KDRT ya tapi aku bisa melewati artinya ini insya Allah aku bisa lewati nah Sena hari ini hadir ke persidangan mungkin dengan outfit yang sangat merah-merah menyalam ini karena baru syuting bukan karena acara ini aku make up-an aku biasanya juga gak make up-an gak full dress ini karena tadi pagi syuting di trans aku pikir kalau pulang lagi macet yaudah sekalian memang hari ini kita harus hadir ya karena untuk nentungin apakah ini akhirnya jadi lanjut harus dicambut ya seperti itu siap hari ini menghadapi semuanya kayaknya Alhamdulillah dari dulu siap ya hidup ya harus siap lah kamu kecewa juga mas Ferry tidak mengikratkan talak dan tidak membayarkan nafkah idah dan mutat enggak sih aku gak pernah kecewa karena sampai sekarang pun setiap kali sholat aku doain yang bersangkutan aja aku doain supaya kalaupun ketemu lagi bisa bersilah turahni karena kan semuanya udah clear ya kasus KDRT sudah clear jadi kalau aku orangnya fair kalau udah clear ya clear gak ada masalah lagi refleksi diri dari kemarin kemarin masalah kemarin gimana tapi mungkin sekarang lebih lebih wise ya Alhamdulillah kan kalau kita sholat kita doa pasti Allah menguatkan sampai ketemu juga sekarang lawyerku ya mas Andy sama mas Chris mereka lebih capable ya kalau soal teknis aku juga belajar nih jadi mudah-mudahan pembelajaran besar nih kalau nanti sewaktu-waktu kalau menikah kita banyak hal yang harus kita pertimbangkan ini pembelajaran luar biasa buat hidup aku bu secara administrasi terkendala tidak artinya kan secara hukum bu Fena di atas-atas masih sah suami istri dengan seri gitu ada kendala tidak sampai akhirnya harus di enggak ada sih karena aku juga enggak niat enggak niat ada hubungan sama orang lain aku niatnya sekarang hanya untuk Feral Atala Fania apalagi Fania yang harus aku urusin aku besarkan jadi kayaknya aku enggak ada hal yang aku kejar jadi aku juga yang jalaninnya ya ini pembelajaran dari tadi aku nanya nih sama Mas Chris sama Mas Sandy ini kenapa harus jadi begini dimana celahnya ini kan hukum adalah celah kan ya meskipun aku bukan sajana hukum ya ini jadi pembelajaran aja bahwa memang kita harus paham hukum ini kaum perempuan ini harus melek hukum ada enggak ada perceraian kita harus ngerti karena kita kan hidup di negara hukum mau enggak mau ya harus paham dari trauma sendiri enggak lah kan aku bersyukur aja ya Feral kemarin baru dilantik artinya kan dibalik musibah ada rezeki buat anak-anakku itu juga udah more than enough buat hidupku hingga sekarang aku terus intropeksi diri lah aku enggak pernah nyalain orang aku sibuk dengan evaluasi diri aja pasti aku juga ada kesalahannya yang mungkin kedepannya mudah-mudah aku bisa lebih baik aja untuk napka sampai sekarang mungkin masih suami aduh enggak enggak lah oke terima kasih ya komunikasi terakhir sama Mas Ferry enggak udah enggak ada udah enggak ada semenjak kejadian yang terus tahun enggak banyak alamat ke keluarga enggak enggak kita prosedur hukum aja ya jelas kan sudah enggak ada komunikasi lagi jadi kita prosedur hukum aja sama keluarga Mas Ferry sudah tidak oke terima kasih terima kasih Bapak Enak semoga lanjut amin amin aduh